Halo ko, friends, jika menemukan sol seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai gelombang. Dimana diketahui di soal ini, periode suatu getaran adalah 1 per 2 detik. Maka bisa kita tuliskan nilai dari T atau periodenya adalah 1 per 2 detik. Kemudian yang ditanyakan pada poin A, nilai frekuensi getaran adalah berapa, maka yang ditanyakan adalah nilai dari F. Kita harus tahu ya, rumus dari F atau frekuensi memiliki hubungan dengan periode yaitu 1 per T. Jadi frekuensi dengan periode ini berbanding terbalik ya, maka bisa kita tuliskan di sini F ini adalah sama dengan 1 dibagikan dengan 1 per 2. Maka nilai dari F-nya adalah sama dengan 2 Hz ya, dimana kita harus tahu F ini adalah frekuensi dan T di sini adalah periode. Maka kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah jumlah getaran dalam 5 menit, berarti yang ditanyakan adalah nilai dari N jika nilai dari T-nya atau waktunya adalah sama dengan 5 menit atau adalah sama dengan 300 second ya. Maka kita harus tahu ya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari frekuensi yaitu frekuensi sendiri memiliki rumus adalah N dibagikan dengan T. Dimana F di sini adalah frekuensi, N adalah banyaknya getaran atau jumlah getaran dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah getaran tersebut. Jadi frekuensi ini bisa didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Maka di sini bisa kita masukkan 2 adalah sama dengan N dibagikan dengan 300. Maka kita dapat nilai dari N atau banyaknya getaran yang terjadi adalah 600 getaran ya. Maka pada poin A yang ditanyakan frekuensi getaran adalah bernilai sebesar 2 Hz, sedangkan pada poin B jumlah getarannya dalam 5 menit adalah bernilai sebesar 600 getaran. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.